Intro Bismillahirrahmanirrahim Sudara Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Yang memerintahkan kita untuk berzikir Bahkan berzikir yang banyak Tapi apakah zikir? Kata zikir dari segi bahasa Paling tidak mempunyai dua makna Yang pertama berucap Dan yang kedua mengingat Memang dua kata ini saling kait berkait Kalau anda mengucapkan sesuatu Maka itu mengantar anda mengingat Dan kalau anda mengingat sesuatu Itu bisa jadi anda mengucapkan apa yang anda ingat Sudara Allah subhanahu wa ta'ala Menganjurkan kita Untuk banyak berzikir Banyak berzikir Bisa jadi lahir Dari mendengar sesuatu Atau melihat sesuatu Yang semuanya itu Dapat mengundang kita Untuk mengingat Allah Dapat mengundang kita Untuk menyebut-nyebut namanya Rasulullah s.a.w. Menganjurkan kita untuk berzikir Menyangkut kegiatan kita Atau kegiatan orang lain yang kita lihat Bahkan melakukan zikir Walaupun terhadap kegiatan-kegiatan Yang dibawa Dan di luar kontrol kita Nah Kita bisa bertanya Apa yang harus diingat Atau diucapkan Apa yang harus disebut-sebut Dalam konteks zikir itu Jawabannya adalah Allah Atau sifat-sifatnya Atau nikmat-nikmatnya Atau hari-harinya Atau rasul-rasulnya Wadhakirhum biayamillah Ingatkanlah mereka itu Dengan hari-hari Allah Hari-hari dimana menonjol Kekuasaan Allah Buat kita di Indonesia misalnya Tsunami Kemerdekaan kita Dan hari-hari yang kita alami sekarang Mari kita banyak berzikir Dan rasul mengingatkan Siapa yang disibukkan oleh zikir Sehingga tidak berdoa Maka Allah akan menganukrahkan kepadanya Apa yang diharapkannya Semoga kita berhasil Terima kasih Terima kasih